Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada bulan Rabi'ul Awal. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan. Sambungan dari tawsiah kita bulan yang lalu. Bulan Rabi'ul Awal. Adalah bulan yang sangat bersejarah tentang diri Rasulullah. Di bulan Rabi'ul Awal. Terdapat tiga sejarah tentang diri Rasulullah. Yang pertama. Dua belas Rabi'ul Awal. Itu adalah sejarah maulib. Maksud maulib hari kelahiran Nabi. Yang kedua. Juga di bulan Rabi'ul Awal tahun yang berbeda. Itu adalah sejarah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Medina. Dan yang ketiga. Juga di bulan Rabi'ul Awal. Terdapat sejarah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Di ada tiga sejarah maulib. Ijrah. Wafat. Di antara yang tiga ini Bapak dan Ibu. Hanya yang kita syiarkan setiap tahun adalah maulib. Kerana hijrah dan wafat itu adalah hari kesedihan umat muslimin dan muslimat seluruh dunia. Itu maka tidak kita rayakan. Ini yang kita rayakan setiap tahun adalah sejarah tentang maulibnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini sejarah maulib Bapak dan Ibu. Telah dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah. Pada subuh hari ismin. Bertepatan dengan fajar subuh datang. Bertepatan dengan waktu subuh. Tanggalnya tanggal 12 Rabi'ul Awal. Tahunnya disebut waktu itu Tahun Gajah. Bukan Tahun Masehi. Bukan Tahun Ijriah. Yaitunya Tahun Gajah. Ini yang kita bahas malam ini. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Pada subuh hari ismin. Kenapa lahirnya Nabi itu bertepatan dengan fajar subuh. Kenapa tidak jam 7 pagi. Kenapa tidak jam 10 pagi. Apa rahasianya Bapak dan Ibu. Fajar itu adalah cahaya. Jadi maksudnya. Ja'abid dinil islami. Aku datang membawa agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah cahaya. Ini maka dilahirkan Nabi pada subuh hari ismin. Di saat fajar terbit. Itu adalah cahaya. Karena Nabi membawa agama Islam. Agama Islam itu adalah merupakan cahaya. Sinar. Itu yang pertama. Yang kedua. Asani asyara min Rabi'il awwali. Tanggal 12 Rabi'ul awwal. Tanggal 12 Rabi'ul awwal. Kenapa tidak tanggal 1. Kenapa tidak tanggal 10 atau tanggal yang lain. Rahasia di dalamnya. Bu'istu liutam mimamakarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini kata Nabi. Untuk memperbaiki akhlak umat. Jadi maka tanggal 12 Rabi'ul awwal ini. Adalah Nabi membawa 12 akhlakul karimah. Mana yang 12 itu bapak dan ibu. Lima terdapat di dalam rukun islam. Syahadat akhlakul karimah. Kenapa dikatakan syahadat akhlakul karimah? Orang kafir yang mau masuk islam. Dia disyahadatkan terlebih dahulu. Jadi syahadat adalah akhlakul karimah. Yang kedua rukun islam salat. Salat juga akhlakul karimah. Inna salatatan a'anil fasha'i wal mungkar. Sesungguhnya salat kata Allah. Adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di salat termasuk akhlakul karimah. Kalau kita kaji bapak dan ibu. Sejak dari bersuci dan beruduk. Itu termasuk akhlakul karimah. Lima anggota yang kita udukkan. Walaupun cara zairnya membersihkan anggota. Tapi cara batinianya membersihkan perbuatannya. Dibasu muka dulu untuk cara beruduk. Untuk membersihkan pandangan mata kepada yang baik. Kemudian dibasu tangan. Untuk supaya perbuatan tangan itu baik. Semuanya. Anggota-anggota yang kita udukkan itu. Supaya akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Kemudian puasa. Juga akhlakul karimah. Kenapa dikatakan puasa akhlakul karimah? Puasa bukan sekadar tidak makan dan tidak minum saja. Yang puasa diterima Allah adalah mempuasakan anggota kita dari melangkahkan ke tempat yang maksiat. Contohnya kaki. Endaklah dipuasakan langkahnya ke tempat maksiat. Tangan dipuasakan untuk berbuat maksiat. Lidah dipuasakan untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Telinga dipuasakan untuk mendengar perkataan yang tidak baik. Mata ditutup dari pandangan yang horob. Jadi puasa itu juga akhlakul karimah. Zakat juga akhlakul karimah. Kenapa dikatakan zakat akhlakul karimah? Zakat itu adalah untuk menyenangkan hati orang yang menerima. Kalau contohnya seorang-orang yang mengan ekonominya lemah. Lalu dia berpikir. Dia gelisah. Lalu setelah itu atau beberapa hari setelah itu datang orang yang memberikan zakat. Maka timbullah kegembiraan di hatinya. Jadi zakat juga termasuk akhlakul karimah. Haji juga akhlakul karimah. Di lima di dalam Islam termasuk akhlakul karimah. Tinggal tujuh. Enam terdapat di dalam merukun iman. Beriman kepada Allah akhlakul karimah. Beriman kepada Rasul akhlakul karimah. Beriman kepada malaikat akhlakul karimah. Beriman kepada hari kiamat akhlakul karimah. Juga beriman kepada kadar baik dan jahatnya dari Allah. Juga termasuk akhlakul karimah. Ini akhlakul karimah itu lima di dalam Islam. Enam di dalam merukun iman. Jumlahnya sebelas. Tinggal satu. Yang satu lagi disebut dengan Al-Ihsan. Apa itu Al-Ihsan? Perbuatan baik. Nabi keluarkan hadisnya. Yang Al-Ihsan itu bapak dan ibu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Mana mungkin kita bisa melihat Allah. Jika kita tidak dapat melihat Allah. Sungguhnya Allah tetap melihat kita. Akhir hadis ini. Kalau kita amalkan. Akhlak kita menjadi Al-Ihsan. Menjadi akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Kenapa? Sungguhnya Allah pasti melihat kita. Di mana saja kita berada. Allah berada di dekat kita. Kalau itu bisa kita amalkan. Seseorang di kantor tidak akan koruptor. Pedagang tidak akan merugikan si pembeli. Dalam menyukat dan menimbang. Kalau dia yakin bahwa Allah pasti melihatnya. Apa saja perbuatan masyiat. Tidak akan terlaksana. Kalau kita sudah yakin. Bahwa Allah tetap melihat kita. Itu kalau dalam salat bapak dan ibu. Baik salat subuh atau salat maghrib. Tadi pokoknya kelima-lima salat. Ingin kita untuk khusyuk. Apa maksudnya? Jadikanlah salat kita itu. Contohnya yang tadi maghrib. Anggap maghrib itu maghrib terakhir untuk diri kita. Nanti salat isya juga begitu. Anggap salat terakhir untuk diri kita. Kenapa? Belum tentu kita bisa pasti. Untuk bisa sampai untuk isya esok. Mana tahu kita? Allah tidak beri kita kepada kita. Kapan ajal kita datang? Jadi kalau kita menganggap salat terakhir. Itu akan bisa khusyuk dan tawadu. Sama ibarat seseorang yang menyuruh kita bekerja di kebun atau di sawah. kata seorang yang memiliki sawah atau kebun. Pak atau ibu bisa bekerja di kebun saya. di saat kita sedang bekerja di depan kita bekerja di depan kita bekerja kita melihat orang yang punya kebun. Bagaimana kira-kira bapak dan ibu? Apakah kerja kita itu baik atau tidak? Pasti baik. Nah begini. Kalau kita sudah menganggap Allah melihat ruku kita, sujud kita. Allah mendengar bacaan kita. Kita akan timbul khusyuk dan tawadu. Percayalah bapak dan ibu. Itu juga termasuk akhlakul karimah. Di kenapa nabi tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan? Karena nabi membawa 12 akhlakul karimah, 5 di dalam islam, 6 di dalam iman, 1 al-iyasan. Tapi dengan politik-politik yang tidak baik, politik-politik yang tidak baik, bisa digeser-geser harinya. Seperti dulu, satu mu'aram digeser hari esok, berarti tanggal 2 satu mu'aram jadinya. Sekarang sudah dikeluarkan mula berita, sedangkan maulid hari Selasa tanggal 19, nanti digeser tanggal 20, apakah nabi lahir tanggal 13? Tanggal berapa nabi lahir? Tanggal 12 Rabiul Awal, bukan tanggal 13. Tidak ada geser-geser itu bapak dan ibu. Di sini kesalahan kita bapak dan ibu. Mana ada geser-geser? Nanti 1 Januari tahun baru bisa tanggal 2? Tidak mungkin. Tolong. Jadi akhlak itu perlu yang baik. Jangan akhlak yang berpolitik jahat, jangan. Nah ini maka dikatakan nabi itu lahir, membawa akhlakul karibah. Bapak dan ibu, jamaah maghrib yang dirahmati Allah, yang keempat, amalfil. Tahun gajah. Bukan tahun masi'i. Bukan tahun ijriyah. Tahun gajah. Nah ini dijelaskan. Kenapa dikatakan tahun gajah? Wasumya wiladatuhu amalfil. Maka dinamakan kelahiran nabi ta'un gajah. Li'anna malikal abasata. Arsala'amu wiladati'i. Jaisan ila makkata. Li'admil ka'bah. Wafihi wafilun azib. Maka dinamakan tahun kelahiran nabi ta'un gajah. Karena Raja Amsah mengirim di tahun kelahiran nabi itu, tentaranya ke kota Mekah. Bersama gajah yang besar-besar. Untuk apa Bapak dan Ibu? Li'admil ka'bah. Untuk menghancurkan ka'bah. Begitu bala tentara kafir Quraish. Datang membawa rantai yang utuh. Serta gajah yang besar-besar. Begitu rantai diikatkan ke ka'bah. Disuruh tarik dengan gajah. Tidak seorang pun penduduk Mekah yang bisa menggusur. Tidak ada yang sanggup. Tapi... Faa'lahkallahul jaisyah. Ikraman liwiladatiin nabiyu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghancurkan bala tentara itu. Bersama gajahnya. Karena memuliakan hari kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru lahir nabi, baru bapak juga. Tapi ada hikmahnya. Dengan kelahiran nabi itu. Allah memuliakan kelahirannya. Berapa banyak perbuatan masyid dari kafir Quraish. Allah langsung turun tangan. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi'as'a bilfil. Kata Allah, ya Muhammad. Adakah engkau melihat bagaimana memperbuat Allah atau Tuhanmu tentang tentara bergajah? Mana tahu Muhammad? Muhammad baru lahir. Alam yaj'al ka'idah umfi tadlil. Tipu daya mereka itu dihancurkan oleh Allah. Digusur oleh Allah. Wa arsalah alayhim tayran ababil. Allah kirim beberapa ribu. Bukan tentara. Adalah burung ababil. Kalau kita lihat cara logika bapak dan ibu. Memang heran kita. Kenapa heran? Tidak begitu besar burung ababil membawa batu-batu kecil bersama tanah yang keras. Berapa besar batu yang akan terbawa oleh burung bapak dan ibu kita bisa pikirkan? Tapi tarmi'im bihijaratim misijil. Setiap batu dijatuhkan oleh burung tersebut tertimpa kepada gajah dan bala tentara Raja Absa. Apa yang terjadi? Fajah ala'um ka'asbim makul. Hancur. Ibarat dimakan ulat. Apa yang dapat kita ambil ikmahnya bapak dan ibu? Kalau perbuatan zalim terhadap Islam, menggusur Islam, menggusur rumah ibadah, rumah Allah, musibah akan beruntun-turun. Percayalah bapak dan ibu. Oh, tidak tahu, tidak sanggup di manusia menggusur. Allah turun tangan. Ini sebagai contoh bagi kita. Berapa sejak dari dulunya bapak dan ibu dengan politik-politik yang tidak baik, malah banyak di mana masjid dilarang selat jumat. Masya Allah. Itu sudah hidup kembali kapir Quraish. Lebih berbahaya. Jadi orang yang melarang untuk datang ke masjid. Apa dalam ayat? Berarti orang itu sudah termasuk memrobohkan masjid dengan secara tidak langsung. Kharabiah. Wasa'afi kharabiah. Jadi orang yang melarang untuk hadir datang ke masjid. Lasamo, karajonyo. Ibarat orang yang merobohkan masjid secara tidak langsung. Ini kuncinya. Ini apa milah. Pemimpin. Sudah jauh dari agama. Sudah berpolitik yang tidak baik terhadap Islam. Itu dapat kita contoh. Kapir Quraish bapak dan ibu. Pernah tiga tahun mempenjarakan Nabi Muhammad. Bahkan ada pula pemimpin sekarang yang mempenjarakan orang-orang ulama. Masya Allah. Bahkan ada yang menusuk ulama sedang menyampaikan pengajian. Ada yang membunuh. Ini politik yang tidak baik. Wajar Indonesia ditimpa musibah di mana-mana. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik lagi. Ini harus kita ingat Bapak dan ibu. Itu maka kata ayat tadi. Demi sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah. Ikutan yang baik. Bersikap jujur. Amanah. Menyampaikan. Pintar. Itu juga akhlakul karimah. Bagi siapa yang mengharap bertemu dengan Allah. Dan terhadap hari akhirat. Dan supaya mereka ingat lebih banyak kepada Allah. Jadi. Fadila maulid itu. Pertama tadi. Dilahirkan Nabi di kota Mekah. Kenapa? Karena di kota Mekah waktu itu adalah kaum jahiliah. Sudah bertibaran. Kapir Quresh. Sudah banyak. Maka dilahirkanlah Nabi di kota Mekah. Yang kedua. Pada subuh hari Senin. Di fajar subuh datang. Karena fajar itu cahaya. Nabi datang. Membawa agama Islam. Agama Islam itu adalah penerang. Yang ketiga. Tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti. Bu'istu liutam mimama karimah akhlak. Aku diutus oleh Allah. Membawa akhlak yang baik. Sebanyak 12 akhlakul karimah. Lima di dalam rukun Islam. Enam di dalam rukun iman. Satu Al-Iyassan. Dan yang keempat. Amalfil. Tahunnya Tahun Gajah. Kenapa disebut Tahun Gajah? Di saat Nabi lahir. Raja Absah mengirim sebanyak-banyaknya tentaranya bersama gajah yang besar-besar. Untuk menghancurkan Kaabah. Tapi Allah lebih kuat tipu dayanya. Wa ma'karu wa ma'karu Allah. Wallahu khairul ma'kirid. Bagaimana. Kapir Quraish. Membuat politik yang tidak baik. Tapi Allah. Lebih kuat. Dari itu. Nah ini kunci. Jangan kita bisa. Berbuat sewenang-wenang. Walaupun orang lain. Kita begini-begitukan. Dia tidak sanggup membalas. Tapi Allah pasti akan membalas. Jadi inilah. Ini dengan kelahiran Nabi. Maka timbullah akhlak yang baik. Kalau kita benar-benar salah. Benar-benar mengaku beriman. Tolong. Menjadi akhlak yang baik. Jadikanlah. Ikutlah. Rasulullah. Menjadi pedoman dalam hidup. Bersifat sidik. Amanah. Tablih. Dan putanah. Sikap jujur. Amanah dipercaya. Tablih menyampaikan. Walaupun yang disampaikan itu benar. Tetap. Sampaikan. Disampaikan. Kulil akka walau kanamuran. Sampaikan yang benar. Kata Nabi. Sekalipun pahit. Pedang di ujung leher. Tapi yang benar. Wajib disampaikan. Tidak ada takut. Selain kepada Allah. Ittaqullah. Akatukati. Takutlah kepada Allah. Sebenar-benar takut. Tidak ada. Selain Allah yang perlu kita takuti. Ini. Sampailah Nabi itu. Pintar. Sedangkan Nabi tidak sekolah. Tidak pandai tulis baca. Kenapa pintar? Karena. Yang dimakannya. Semuanya halal. Ini kunci. Ini dengan makanan tadi. Terciptalah. Akhlakul karimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas soal kekurangan. Ambilai topik wali idayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.